Terima kasih Bapak-bapak ini yang muka-muka sakaratil maut depanku Ini bapak yang sudah pensiun putih-putih rambut Muka sakaratil maut begitu pak Dia bikin saya mbarah Dia panggil anaknya Kalau kau mau temani Ke empat puluh hari setelah saya mati Dikubur, dibikinkan ke ruangan Di samping kubur Saya kasih kau lima puluh persen kekayaanku Nah bilang Anaknya deh, gak mau Apa, masuk dikubur Buka waktunya, sedihlah dia Dia panggil istrinya Buk, kalau kau mau temani Ke dikubur, ambil hartaku lima puluh persen Empat puluh hari saja Saya minta, apa nak bilang istrinya Anakmu saja tidak mau Apalagi saya Nah panggil saudaranya Dik, kau temani saya dikubur Empat puluh hari, ambil hartaku Lima puluh persen, apa nak bilang Anakmu saja tidak mau, istrimu lagi tidak mau Apalagi saya, gak mau Kecewa lah ini orang kaya Akhirnya dia bikin pengumuman Barang siapa yang mau menemani saya Empat puluh hari di dalam kubur Saya kasih hartaku lima puluh persen Maka pengumuman ini Sampai di telinganya orang miskin Apa kerjanya? Adalah Apa itu? Pengambil kayu di hutan Bah, peluang Maka dia datang mendaptar Pak, saya siap menemani Bapak empat puluh hari Oke Yang penting harta Bapak lima puluh persen untuk saya Oke, bikin perjanjian Sudah Meninggal betul ini Bapak Maka diantar ke kubur Masuklah ini orang juga dikubur Di sampingnya jenazan Sama-sama dalam kubur Tapi ada ruang tertinggal Ada ruang untuk duduk-duduk Ini orang miskin Begitu datang malaikat penjaga kubur Eh, kenapa ada ini orang duduk-duduk disini Ah, tidak jadi ditanya ini orang mati Pak Ini dulu yang orang miskin ditanya Nabi bilang Kenapa kau ada disini Nabi bilang Ada perjanjian ku sama ini orang kaya Kalau saya temani empat puluh hari Saya dikasih hartanya Memang kau miskin? Nabi bilang, miskin sekali saya Saya lah orang paling miskin di kampungku Masa Nabi Lai Ini di kampak hartaku Ini saja kampak kemana-mana saya bawa Mulai ditanya kampaknya Dari mana kau dapat itu kampak Wah, dijelaskan Pak Satu hari dijelaskan Pak Sampai sore Nabi bilang malaikat Besok dilanjutkan Besok datang lagi Pak Ternyata diperoleh cara halal Ditanya lagi Kau gunakan untuk apa ini kampak? Apa kukunakan Pak? Dia jelaskan lagi Pak Satu hari dijelaskan Nabi Lai besok dilanjutkan Datang hari ketiga Siapa yang beli itu kayumu? Dijelaskan lagi Ternyata bagusnya juga Nabi Lai besok dilanjutkan pertanyaan Pulang Bolak balik Bolak balik Hari ke empat puluh Lompak ini Begitu nilai Hari ke empat puluh Datang lagi Berpertanyaan Langsung lompak naik Orang yang semua di atas tepuk tangan Dia tahu Dapat 50 persen harta Dikasih Apa Nabi Lai? Nabi Lai buang Kampaknya Nabi Lai bilang Ambil baku ini kampak Ini saja kampak Empat puluh hari kan ditanya Maka bapak-bapak Hati-hati pak Yang punya mobil banyak Banyak pertanyaanmu nanti Hati-hati Kalau kita miskin Apa mau menatanyakan Apa mau menatanyakan Kalau orang miskin Rumah Kontra Motil PTPT Motor OJ Apa pi Sepeda Tidak ada Miskin mudik Tapi kau sembahyang Sembahyang apa Tuhan sembahyang saya Lima waktu Oh lengkap Sunda-sunda tengah malam Kadangkala Senin kamis juga Kadangkala saya lapar Maka saya puasa Oh kau masuk kau miskin Orang miskin masuk ke surga Masuk miskin pak Tiba-tiba hari berikutnya datang Ini yang tadi orang miskin kah Nah lihat tetanggana Ini yang banyak mobil ini Masih sama kau Dia inti-inti pak Mau dia tahu apa-apa pertanyaannya Mulai ditanya Eh Itu mobilmu Dari mana kau dapat Kalau dilihat gaji dan honor Tidak bisa kau beli mobil Anu Anu-anu apa Pak tidak jelas Ditampilin Pak Uh tak lempar Ditarik lagi Belum selesai Itu istrimu tiap bulan Ke Makassar Mas salon Dari mana itu Anu Ditinggu lagi matanya Pak Keluar matanya dua Lari ditarik lagi Itu anakmu pakai Kawak besi Gigi nak Nua apa dari mana Masukkan di surga pak Kasambayan ji Masuk surga Tapi babak belurni Merah semua Mimukanya Ketumbu tetangganya yang miskin Oh puh Kenapa muka tak puh Hah Jangan ku banyak bertanya disitu Eh Kenapa baru kita muncul Saya ini sudah tiga tahun Mimuk di surga Nabi bilang Terlambak kak Eh Kenapa bisa opuh Kenapa kita bisa terlambak Kukir rampak mobil Tak itu hari Nabi bilang Iya itu Banyak sekali pertanyaannya Hati-hati pak Kira enak jadi orang kaya Banyak pertanyaan pak Ya Nah Nah